Nomor berikutnya, ini baru dari Bang Trai Waluyo Halo Bang Salam kenal dari Maki ya, terima kasih atas pertanyaan yang berikan Assalamualaikum Maki Waalaikumsalam Saya Bambang Trai 52 52 At Gime.com dari Tegal Halo Tegal Salam kenal dari Maki ya Kalau ada silogisme seperti ini, rumusnya bagaimana ya? Maturumun soal Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Berarti ini kita misalkan sebagai P Ada P Memiliki akar tunggang ya Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut Tanaman Z adalah tanaman yang bijinya berkeping 2 Nah, gitu Jadi ada P Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Oke Semua tumbuhan palem Memiliki akar serabut Hmm, gitu Tanaman Z adalah tanaman yang bijinya Berkeping 2 Sebetulnya ini Jangan sembuh makan Sukro ya Gak nyambung Bro, gitu ya Ini soal sempat bos sekali Tapi ternyata Prebisnya gak Gak nyambung Gak ada hubungannya dengan yang bawah Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar serabut Oke Ternyata Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut Eh, sorry, sorry Beda-beda ya Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Semua tumbuhan palem Memiliki akar serabut Jadi, ini tadi zaman biji Berkeping 2 Akar tunggang Ini semua tumbuhan palem Akar serabut Tidak nyambung ya Tanaman Z adalah tanaman yang bijinya berkeping 2 Tanaman Z adalah tanaman yang bijinya berkeping 2 Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Berarti Tanaman Z Memiliki akar tunggang Ada yang kesimpulannya Tanaman Z bukan tubuhan Semua tubuhan palem memiliki akar serabut Tanaman Z bukan tubuhan palem Tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang Hanyalah tanaman Z Tidak, bukan Tanaman jahat memiliki akar serabut Nah, bisa sih Tanaman jahat adalah tanaman yang bijinya berkeping 2 Berarti tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar setunggang Pusing juga ya Oke, tolong makin jawabannya di seri ya Dikasih tahu, terima kasih Oke, tulis kalau mau jelas Biar tulislah ini Biar kelihatan nih Tanaman Tanaman Nanti kalian tidak usah ditulis ya Kalau di soal Nah, di coba ini nanti mencinta waktu ini Nah, lumayan nih Makin nulis sengaja Biar menggunakan kondal Memahami apa yang makin berikan Apa yang makin sampaikan ini Gitu kan ya Tanaman yang bijinya Bijinya berkeping 2 Berkeping 2 2 Memiliki akar tunggang Memiliki akar tunggang Terus Semua tanaman Sebuah tumbuhan palem memiliki akar serabut Semua tumbuhan palem Semua tumbuhan palem Palem Memiliki akar serabut Memiliki akar serabut Nah Oke, semuanya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Semua tumbuhan palem Memiliki akar serabut Gitu Di bawah ada Tanaman jet Tanaman jet Adalah tanaman Adalah tanaman Tanaman Yang bijinya berkeping 2 Bijinya Berkeping 2 Berkeping 2 Oh, berarti tanaman jet Bijinya berkeping 2 kan Berarti tanaman jet Tanaman yang bijinya berkeping 2 Memiliki akar tunggang Berarti tanaman jet Memiliki akar tunggang Tanaman jet Memiliki Akar tunggang tanaman jet tumbuhan palm yang mereka togang bukan terlihat ada jenis tumbuhan palm bukan ini wrong kan semua tubuhan palm palm hingga ganti kita nggak tahu tanamannya biji Apakah palm bagaimana gitu kan ya tanaman jad adalah tumbuhan palm yang memiliki akar tunggang enggak tahu tahu dari mana itu teman jad adalah tubuhan palm romatinya tanaman jad memiliki akar serabut nah kasarabut itu tanaman semua tumbuhan palm melikirkan serabut itu suhu palm ya tanaman jad memiliki sebut wrong juga tubuhan palm yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman jad apalagi ini tanaman jad bukan tubuhan palm tanaman jad tanaman jad bukan tubuhan palm Kenapa ya ya paling gitu harusnya kesimpulannya tanaman jad adalah tanaman yang bijinya berkeping dua harusnya kesimpulannya di kan tanaman jad kalau mau tanaman jad memiliki akar memiliki akar tunggang Hai harusnya karena diopsi nggak ada tanaman jad yang memiliki akar tunggang berarti tanaman jad bukan tumbuhan palm Kenapa karena kalau semua tubuhan palm dia miliki akar serabut gitu kalau tunggang bukan palm berarti ya udah berarti jawabannya adalah yang A gitu kan kan ya tanaman jad bukan tumbuhan palm gitu ya thank you pertanyaannya sangat bagus sekali ya mudah-mudahan apa yang berikan sampaikan bisa bermatu kemauan cuma Insya Allah di next video di kesempatan maki akan khusus membahas soal-soal tentang silogisme yang lebih bagus lagi ya kayak gini gitu ya soal kayak gini lebih menantang kita sebetulnya maki juga tertarik dengan soal kayak gini gitu ya oke dan berikutnya sebelum kesana nanti maki sekarang akan berbagi sedikit berbagi sedikit dulu terkait dengan silogisme gitu kawan-kawan nanti silogisme itu konsepnya kawan-kawan soligisme itu penarikan kesimpulan konsepnya ada yang bisa pakai rumus ada yang enggak nah kayak tadi itu bisa kita pakai analogik kita saja gitu atau bisa dengan konsep lingkaran tadi ya dengan sebuah apa diagram pen atau ia membuat arsiran daerah atau nantilah di pertanyaan berikutnya ponnya akan pakai bahas tuntas semuanya itu kalau sekarang ini kita akan belajar selogisme yang pernah kita dulu pelajari saat kita duduk di bangku SMA langsung saja ya Oke nggak apa-apa kalau selesai saja ya jadi metode penarikan kesimpulan itu ada tiga saya tuh modus ponen ada tiga modus ya modus ponen yang kedua modus tolen modus tolen yang enggak ada itu modus dusta gitu moda-dusta nggak ada ya yang terakhir adalah silogisme gitu penarikan kesimpulannya kalau modus ponen itu bentuknya jika ada P maka Ki lalu nanti kita punya P maka kesimpulannya jadi kesimpulannya Ki itu kalau modus polen tolen itu jika ada P maka Ki lalu kita kita disini nanti punya negasi Ki negasi itu adalah ingkaran dari Ki gitu maka kesimpulannya adalah negasi P negasi itu adalah ingkaran bisa ditandai dengan adanya tidak atau bukan kalau silogisme nanti itu dia jika ada P maka Ki premis pertama ini kemudian pes keduanya jika ada Ki maka R maka kesimpulannya ini kini kicuret aja cut-cut gitu-gitu kesimpulannya adalah P maka R contoh soal yang ini jika hujan turun maka mang akyo memakai payung berarti ini P ini Ki maki memakai payung ini kikan batip ada P ada Ki maki memakai payung ini kan nah kesimpulannya gimana ini coret ini coret cut-cut gitu berarti pp-nya apa hujan turun gitu berarti kesimpulannya yang atas itu adalah hujan turun nah ini metode penarikan kesimpulan dengan cara modus ponen gitu kan kawan-kawan sen ini bisa di mantap kalau mantap next number cu jika harga BBM naik maka harga sembako ikut naik Oh berarti jika P maka Ki harga sembako tidak naik obat ini kan miliki tidak naik nah ada kata tidak berarti negasi Ki kawan-kawan nah maka kesimpulannya ini Ki ini kicuret cut-cut-cut gitu ya ini kan ada negasi masih belum coret penya belum belum coret turunin P negasinya turunin berarti kesimpulannya dah negasi pp-nya apa jika harga BBM naik maka abad harga BBM berarti harga BBM harga BBM tidak naik kesimpulannya nah ini metode penarikan semua seperti ini disebutnya modus tolen gitu kan kawan-kawan ini bisa dimantap gelo mantap neksa yang terakhir nih jika harga BBM naik berarti jika P maka harga bahwa harga-harga bahan pokok naik maka harga bahan pokok naik itu aja cukup satu ya enggak usah harga-harga itu ya Sorry saya ngetiknya siapa ngetik maagibat salah maagibat ini maka harga bahan pokok naik batiki jika harga bahan pokok naik batiki lagi maka maki kecewek kecewek kecewa gitu ya ya air gitu ini gimana kesimpulannya ini key ini key berarti coret aja cut cerot berarti di ngasih apa P R ini PR gitu ya berarti ini modus silogisme ini proses penarikan sebelah dengan cara silogisme PRP nya apa berarti jika harga BBM BBM naik maka mengakil kecewek eh kecewek kecewa gitu kan ya Nah itu dengan pilih option kayak gitu kawan-kawan cara penarikan sebelah dengan silogisme itu ya ada tiga modus-modus tolin-modus ponen dan silogisme pilih